Winger Timnas Jepang, Kaoru Mitoma menjelaskan cara dia melakukan dribble ke salah satu media Jepang, TV Asahi. Sebuah video dari TV Asahi menunjukkan Kaoru Mitoma yang menjelaskan bagaimana ia melakukan dribble bersama Atsuto Uchida. Cek selalu space di depan, dengan menggeser pandangan ke space lain, maka lawan waspada operan Anda, kata Mitoma. Mulai dribbling bola ke depan saat gerakan lawan berhenti, tambahnya. Winger Brighton itu juga mengaku melakukan dribbling melewati lawan yang terinspirasi dari Neymar. Memulai dribble bola menggunakan punggung kaki, bukan kaki bagian dalam. Saya terinspirasi dari Neymar, tambahnya. Penjelasan Kaoru Mitoma ini tampaknya berguna bagi back timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Seperti diketahui, Jepang menjadi calon lawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 nanti. Kaoru Mitoma diprediksi bakal bentrok dengan Asnawi Mangkualam karena ia beroperasi di sisi kiri penyerangan, atau sisi kanan pertahanan timnas Indonesia. Pada laga kontra Argentina, Asnawi Mangkualam bertemu Alejandro Garnaccio dan sukses melakukan tackle bersih yang jadi perbincangan warga net Indonesia. Kepada Najwa Shihab, pemain Gio Nambregens itu mengaku sudah menganalisis cara dribble dari Garnaccio. Bukan sengaja sih, memang sebelum pertandingan, netizen ini tackle Messi, kan? Pertama, tapi enggak datang, disuruhnya Garnaccio. Ujar Asnawi Mangkualam saat diwawancarai oleh Najwa Shihab di Instagram pribadi Najwa. Ya udah, aku liatin videonya Garnaccio. Di Youtube kan banyak itu Garnaccio, ya udah aku liatin cara dia dribble. Nah, Ternaya lebih sering keluar. Nah, itu aku lebih senang pemain yang seperti itu karena lebih mudah diantisipasi. Karena memang yang aku lihat, tipikal Garnaccio mau sprint dorong bola jadi gampang buat di slidding. Jadi, lebih mudah, lebih bisa mengantisipasi lah. Tapi kalau ditanya tentang kualitas dia, ya memang jauh lebih bagus, tambahnya. Jika dibandingkan, maka kualitas Garnaccio dan Mitoma cukup berbeda. Garnaccio adalah winger muda yang baru berusia 18 tahun, mencatatkan 19 penampilan dan 3 gol di Premier League. Sedangkan Kaoru Mitoma punya rekor lebih mentereng. Ia catatkan 7 gol dan 6 asis di Premier League bersama Brighton. Bisa diprediksi, Kaoru Mitoma akan jadi tantangan lebih berat buat Asnawi bisa menekelnya. Timnas Indonesia akan melawan Jepang dalam penyisihan grup D Piala Asia 2023 pada tanggal 24 Januari 2024 mendatang. Sampai jumpa di video selanjutnya.